Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk pelajaran matchm hari ini Bunda mau jelasin Tentang faktor and multiples Di chapter 6 Halaman 72 Chapter 6 Faktors and multiples Pertama kali kita bunda akan belajar tentang faktors Faktors itu apa? Faktors itu adalah pembagi Jadi Misalnya contohnya ini Bunda mau cari faktor of 32 Berarti kita cari Angka berapa saja Yang bisa membagi Angka 32 Caranya bagaimana? Caranya Kita bisa pakai Tanda kotak seperti ini Kita harus cari 32 itu Bisa dibagi berapa saja Contoh nih 32 dibagi 1 Bisa tidak? Nah berarti kita harus cari berapa 1 kali berapa Yang hasilnya 32 Oke 32 Nah berarti 32 bagi 1 Hasilnya 32 Atau 1 kali 32 Hasilnya 32 Terus Berapa kali berapa lagi Yang hasilnya 32 Atau kita cari Atau kita cari 32 dibagi berapa? Bisa dibagi 2 Kalau 32 bagi 2 Bisa dapat 16 Caranya bagaimana? Kita pakai susun rumah Pembagian rumah 32 dibagi 2 Itu ya teman 3 bagi 2 3 bagi 2 1 1 1 kali 2 2 Kita kurang 3 dikurang 2 1 Ini turun 2 Nah sekarang 12 bagi 2 6 6 kali 2 12 Dikurang hasilnya 0 Berarti 32 dibagi 2 Itu adalah 16 Sudah Terus coba 32 dibagi 3 Nah bisa gak 32 bagi 3 Kita hitung Pakai pembagian rumah lagi 32 dibagi 3 Misalnya 3 bagi 3 1 1 kali 3 3 Nah dikurang Habis Ini turun dong 2 2 dibagi 3 0 0 kali 3 0 Ada sisanya 2 Berarti gak boleh Berarti 32 bagi 3 Gak bisa Nah sekarang 32 bagi 4 Bisa gak Bisa Hasilnya berapa 8 Terus urut lagi 32 bagi Berapa lagi Bagi 5 Bisa gak 32 Bagi 5 Perkalian 5 Yang hasilnya 32 Ada gak Gak ada Berarti kita coba lagi 32 bagi 6 Bisa gak Gak bisa juga 32 bagi 7 Gak bisa juga 32 bagi 8 Bisa Berapa 32 bagi 8 Hasilnya 4 Kalau udah ketemu Yang berkebalikan Kayak gini Ini diambil Salah satu aja Kan ini udah ada 4 sama 8 8 sama 4 nya Kita kalau udah berkebalikan Ini 48 Ini 84 Berarti udah stop Berarti ini kita coret Berarti faktor dari 32 Udah ketemu Berapa aja faktor dari 32 Tinggal kita Kita tulis Kita tulis dari angka yang paling kecil Berapa 1 2 4 8 16 32 Begitu Jadi Faktor Of 32 Itu adalah 1 2 4 8 16 32 Dimana artinya 32 itu bisa dibagi 1 Bisa bagi 2 Bisa bagi 4 Bisa bagi 8 Bisa bagi 16 Bisa bagi 32 Begitu caranya Selain pakai cara Yang tadi bunda Yang pakai kotak-kotak itu Teman-teman juga bagi saya Pakai cara kayak gini Nih contoh nih Sesuai yang ada di buku 32 itu Berapa kali berapa 1 dikali 32 Oke Terus Bisa juga 2 dikali 16 Bisa juga 4 dikali 8 Atau 32 Bisa juga 8 dikali 4 Begitu kan Nah karena ini udah sama Berkebalikan Ini gak dipakai Berarti kita tinggal tulis Faktor of 32 Berapa aja Nah angka yang ada disini Kita tulis dari yang paling kecil Ke paling gede Berarti 1 2 4 8 16 32 Jadi faktor of 32 Itu adalah 1 2 4 8 16 32 Begitu Bisa ya teman-teman Kalau ada pertanyaan yang kayak gini Di nomor 5 Is 3 Faktor of 12 Apakah 3 faktor dari 12 Cara ngitungnya gimana Kita balik 12 dibagi 3 Bisa apa enggak teman-teman Bisa 12 bagi 3 berapa hasilnya 4 Enggak ada sisa kan Berarti apakah 3 faktor dari 12 Yes Yes It Is Begitu Nah gimana kalau yang nomor 6 Is 5 Factors Of 16 16 Nah kita bagi 16 Dibagi 5 16 Dibagi 5 Kita bagi nih 16 Dibagi 5 5 kali berapa yang paling dekat sama 16 Dikali 3 kan Berarti 3 3 kali 15 3 kali 5 15 Dikurang Ada sisa 1 Berarti hasilnya 16 bagi 5 Itu adalah 3 Sisa atau reminder 1 Nah Karena ini ada sisa Berarti Kalau ada pertanyaan Is 5 a factor of 16 Berarti jawabannya No Is Son No Is Not Jadi 5 itu bukan faktor dari 16 Begitu ya Teman-teman Untuk selanjutnya Bunda mau jelasin Contoh soal yang nomor 8 Disitu adalah What are the common multiple of 8 and 12 Berapa Kelipat Berapa Common factor Maaf Berapa faktor Berapa faktor persekutuan Dari 8 dan 12 Gitu kan Kalau ditanya common factor Kita cari faktor dari 8 dulu 8 Faktor dari 8 Siapa aja yuk 8 bagi 1 8 8 bagi 2 4 8 bagi 4 2 Nah ini udah berkebalikan Ini udah gak dipakai Berarti Faktor dari 8 Siapa 1 2 4 8 Sudah Sesudah itu kita cari faktor dari 12 Faktor dari 12 12 bagi 1 12 12 bagi 2 6 12 bagi 3 4 12 bagi 4 3 Karena ini udah kebalikan Berarti ini udah gak pake Berarti faktor dari 12 Siapa aja 1 2 3 4 6 6 12 Begitu ya Terus kalau ditanya common factor gimana Common factor Of 8 And 12 Berarti faktor 12 sama faktor 8 Cari yang sama Ada gak faktor 8 sama faktor 12 Angka yang sama Siapa 1 Sama 2 Sama Berapa aja 4 Sama Dan ada lagi kan Berarti common factor dari 8 dan 12 Itu angka yang sama di faktor 8 dan faktor 12 Yaitu siapa 1 2 Dan 4 Begitu Oke Bisa ya teman-teman ya Pengertian dari faktor dan common factor Oke Kalau begitu penjelasan dari bunda cukup sekian Assalamualaikum Semoga Semoga maaf Penjelasan dari bunda cukup sekian Semoga bisa dimengerti dan dipahami Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh